Intro Setiap tahunnya guru berstatus ASN di Kabupaten Tanjung Jabom Barat memasuki masa pensiun. Pensiunnya guru berstatus ASN ini membuat kekurangan guru berstatus ASN pun kekurangan guru ini dapat terpenuhi dengan keberadaan guru berstatus honorer. Baik di tingkat SD dan SMP guna memenuhi kebutuhan guru di setiap sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini mengajukan penerimaan guru P3K sebanyak 1.638. Jumlah pengajuan tersebut dinilai telah sesuai aturan dan sesuai kebutuhan kekurangan guru. Sebab di Tanjung Jabom Barat terdapat guru pensiun baik di tingkat SD dan SMP dengan harapan 1.638 guru tersebut dapat terrealisasi di tahun ini. PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabom Barat Dahlan membenarkan jika pada tahun ini terdapat 1.638 pengajuan penerimaan guru khusus P3K. Karena dibandingkan dari ASN yang lain, ASN berstatus guru yang paling dominan kerap pensiun. Sehingga jumlah kuota pengajuan rekrutmen guru P3K cukup banyak. 1.638 orang tersebut telah dikaji dan dihitung sesuai aturan. Baik dari jumlah guru pensiun setiap tahunnya dan kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk seleksi penerimaan P3K pihaknya masih menunggu Juknis Pusat. Sehingga Pemkap sendiri tahun ini telah menganggarkan gaji khusus guru P3K melalui dana APBD perubahan tahun 2023. Tahun ini kekurangan itu kita berharap yang BD3K kemarin tes tahun 2022. Ini sekarang kan dalam proses ini BKM. Ada yang nama tidak lengkap ini misalnya di tahun ini yang 300 realisasi. Nah di tahun 2023 ini kita juga mengusulkan juga. Sudah mengusulkan nantinya ada yang lumian ada yang tidak lumian. Nah kalau kita gabungan itu semuanya sekitar 1.634. Lalu yang liniernya itu sekitar 1.900an. Kemana Mempan kami sudah kesana-kesan. Lalu Mempan itu pun dia sudah tidak ada amperes itu lagi. Artinya mana yang dulu walau pun menghormat itu dalam 15-20 tahun teratas. Tapi pendidikannya tidak S1. Semua teman S1 tidak bisa. Nah tapi dalam hal ini saya tetap saya masuk dan itu yang tidak linier itu yang pendidikannya S1. Tapi masa kerjanya sudah 15 tahun dan 10 tahun teratasnya kesian mereka. Ini nantinya pesat. Untuk CPNS tidak ada. Untuk CPNS tidak ada. Kalau khusus untuk guru tidak ada. Oke tidak ada. Terima kasih. Lebih lanjut dalam menambahkan penerimaan guru P3K ini sangat perlu dilaksanakan. Karena jika tidak terlaksana maka sangat banyak kekurangan guru yang mengajar. Di setiap sekolah baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Karena guru sangat berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa terkhusus yang ada di Tanjung Jabung Barat. Meski terdapat guru honorer namun tidak sebangi dengan gaji yang diterima setiap bulannya. Dengan pengabdian mereka mengajar di sekolah. Seleksi guru P3K ini menjadi solusi kesejahteraan para guru. Sebab nantinya gaji guru P3K setara dengan ASN. Namun hanya saja tidak ada tunjangan pensiun di hari tua. Tanjung Jabung Barat Ardian Saputra Bungo TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.